Tapi kan bagaimana seorang guru itu mencari tahu atau mencari solusi dalam pembelajaran. Jadi kita terus menggali kepotensi diri kita. Kan sekarang sudah zaman canggih, kita bisa belajar melalui internet, baik searching di Youtube atau di PMM. Sekarang kan sudah dibantu oleh pemerintah dengan platform Merdeka. Halo teman-teman rumah di rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny. Kali ini kita akan kembali melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis, Sayembara Guru Favorit SD, tingkat Kota Palembang tentunya. Dan kali ini kita bersama Ibu Laili yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 59 Kota Palembang. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan berkuasa. Tadi mengajar Bu ya? Iya betul, lagi mengajar. Ibu Laili mengajar di kelas berapa Bu? Saya kebetulan di kelas 4A. Kelas 4A, nanti termasuk di kelas tinggi Bu ya? Betul, di kelas tinggi. Oke, baik Ibu. Ibu sudah berapa lama Bu mengajar? Kalau terhitung dari masa saya honor, saya mengajar dari tahun 2011. 2011 sih ya? Lebih kurang sekitar 14 tahun. 14 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 1 dekade. Iya betul. Ibu, awal mula untuk menjadi seorang guru untuk punya kisahnya sendiri Bu ya. Betul. Bagaimana seorang Bu Laili akhirnya menjadi seorang guru? Sebenarnya ini sih memang cita-cita saya dari kecil ya. Karena saya melihat dari sosok kedua orang tua saya. Itu faktor pertama. Karena kedua orang tua saya itu sebetulnya seorang guru. Ibu saya guru SD dan ayah saya guru ABK. Kalau dulu SLB. Berarti Masya Allah ya. Guru SLB pada saat itu. Iya. Dan kemudian saya juga kebetulan jadi anak muridnya ibu saya. Iya. Dan di SD ini juga. Buku adalah guruku. Iya. Di SD ini juga. Di SD 59. Waktu itu SD 59 ini masih induk 175. 175. Sekarang sudah jadi SD 59. Dan dari saya kecil itu saya melihat sosok guru itu sepertinya luar biasa ya. Karena dia mempelajari karakter peserta didik yang bermacam-macam. Dan dia juga berusaha bagaimana mencapai tujuan agar anak itu cerdas. Atau mencerdaskan anak bangsa. Seperti itu. Iya sekali ibu. Kalau dulu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau sekarang guru adalah pencipta insan cendek ya. Iya betul. Betul sekali ibu. Baik sahabat rumah di rumah. Seorang ibu Lely yang merupakan anak dari guru. Dan sekarang menjadi guru yang terinspirasi dengan ibunya sendiri. Betul. Yang merupakan guru. Jadi ibuku adalah guruku. Benar sekali. Benar sekali. Pasti sahabat rumah di rumah juga penasaran ibu. Mengenai proses. Seorang ibu Lely. Bisa dari honorer. Terus lulus PNS. Betul PNS. PNS dia. Tentu ada perjalanannya. Ada prosesnya. Ada tipsnya. Biar lolos juga ibu. Gimana itu ibu? Iya. Awalnya kan saya masuk sini 2011 itu masih kuliah. Masuk kuliah. Saya dipanggil oleh Kepsek. Untuk di sini berdikari atau mengajar jurusan. Dulu masih guru agama. Awalnya. Saya dulu di UIN. Kemudian saya kuliah lagi. Jadi pada awalnya saya mengajar guru agama di kelas 2. Kemudian saya juga mengelola perpustakaan. Dan sambil berjalan. Sambil juga menyelesaikan kuliah. Akhirnya dapat panggilan bahwasannya. Untuk ada menuju ke guru PGSD itu ada sekolah linier. Kuliah lagi linier. Di UT ibu ya? Di UT betul. Jadi saya terpanggil untuk kuliah lagi. Kemudian saya kuliah lagi. Satu tahun setengah. Untuk mengambil jurusan PGSD. Jurusan PGSD? Ya. Setelah itu. Saya ikut PNS. Yang sistem CAT yang di Jakobaring. Tesnya tahun 2018. 2018. 2018. Alhamdulillah lulus. Lulus. Lulus satu kali tes. Alhamdulillah langsung lulus. Dan dapatnya juga di sekolah ini. Di sekolah ini. Yang ajarnya di sini. Kemudian sekolah di sini. Atau memang daftarnya? Daftarnya memang di sini. Karena kan saya memang niatnya memang mau di sini. Dan deket rumah juga. Jadi saya ngambil di sini. Domisilinya di sini. Jadi. Pada saat itu. Mulai dari 0 bu ya. Betul. Ibu dari masih kuliah. Terus mengajar. Tidak ada istilah orang dalam. Tidak. Benar-benar. Memang murni. Dengan diri sendiri ibu ya. Pasti sahabat rumah di rumah. Tentu. Terinspirasi dengan seorang bu. Dan tentu. Mungkin saat ini ada yang sedang. Menjalani hal yang sama bu. Lagi kuliah. Mungkin lagi PPG. Betul. Dan masih banyak lagi ibu ya. Pasti. Seperti kami. Yang masih baru. Ada kesulitan tersendiri bu. Untuk menghadapi anak-anak. Nah oleh karena itu. Kami nanya nih. Sama senior kami. Ibu Leli. Bagaimana. Seorang ibu Leli. Menghadapi anak-anak. Dengan berbagai macam karakter. Di kelas itu bu. Mungkin ada yang terlalu peningat. Ada juga yang terlalu aktif. Bagaimana itu menghadapinya bu. Betul sekali. Kan anak-anak SD sekarang banyak banget karakteristik ya. Yang berbeda-beda. Jadi peran guru itu sangat penting. Dalam kurikulum merdeka. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Ya dimana. Sesuai dengan. Kata Ki Hajar Dewantara. Belajar itu sesuai dengan. Karakter peserta didik. Atau kita ini hanya sebagai sarananya saja. Tapi semuanya itu. Ada di peserta didik. Jadi diserahkan ke peserta didik. Ya kepada murid-murid. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa memetakan. Memetakan. Dari profil anak. Minat anak. Bakat anak. Kira-kira mereka ini maunya kemana. Jadi kita identifikasi dulu. Kira-kira anak ini. Dia hobi ke audio kah. Visual kah. Atau kinestetik. Seperti itu. Nah dari sana kita bisa. Menentukan metode. Pembelajaran yang baik. Untuk anak yang sudah dipetakan. Sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Jadi bu. Pernah ada. Berbahasa seperti itu bu ya. Dalam dunia pendidikan. Jangan memaksa ikan. Untuk memanjat pohon. Jangan juga memaksa monyet. Untuk berenang. Jadi benar-benar. Dipetakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya betul. Jadi bu. Untuk prosesnya bu. Diferenciasi. Untuk sahabat rumah di rumah. Juga turut penasaran. Bagaimana bu. Prosesnya bu. Untuk tahu. Oh anak ini kinestetis. Oh anak ini visual. Oh anak ini audio. Bagaimana bu. Poin yang pertama itu. Melakukan pendekatan dulu. Pendekatan dulu ke peserta didik. Dengan cara mengidentifikasi. Dia ada tes diagnostik asismen. Asismen awal. Kita tahu ini anak ini maunya kemana. Jadi seperti ada angket tes. Untuk visual itu memang dikhususkan yang anak-anak yang hobi menggambar. Ditanya dulu kira-kira dia ini hobinya dimana. Kemudian juga ada memang tes. Memang untuk tes menentukan diferensiasi itu ada. Kira-kira dia ke kinestetik. Atau ke visual. Atau ke audio. Jadi bu untuk penentuan diferensiasi tersebut. Memang sudah disediakan dari pemerintah bu tes? Tidak. Tidak disediakan dari pemerintah. Cuma dari gurunya sendiri. Jadi bagaimana guru menciptakan. Suatu pembelajaran yang baik itu. Dengan perencanaan dulu. Jadi kita kan untuk melaksanakan tes itu. Kita bisa menggunakan media-media sesuai dengan tiga tadi. Audio misalnya. Berarti kita menyediakan video pembelajaran. Atau dengan suara-suara. Kalau visual berarti kita menggunakan gambar-gambar. Ataupun poster. Untuk kinestetik. Mungkin kita melakukan praktek langsung. Ke peserta didik. Jadi kita bisa melihat yang mana anak-anak lebih menyukai ketiga pemetaan dalam gaya belajar tersebut. Tentu ada condongnya bu ya. Ya betul. Dari anak-anak yang kita tes juga bu ya. Oke baik teman-teman. Sahabat rumah di rumah. Udah banyak sekali kita ngobrol soal diferensiasi. Dan masih banyak juga tentunya. Yang kami penasaran dari seorang bu Leli. Kalau sahabat rumah di rumah tentu bu. Pengen tahu juga bu. Kan tadi sudah pola ajar. Lalu bagaimana dengan mengatasi bu. Permasalahan yang seperti misalkan anak-anak yang mengganggu temannya. Kemudian sehingga kelas terdiri tidak kondusif. Sehingga proses belajar mungkin agak sedikit terganggu bu anak-anak yang lain ya. Bagaimana ibu Leli untuk mengatasnya tersebut. Namun tidak merusak mental anak bu. Kan kita tidak boleh lagi bu sekarang ya. Betul. Tapi tetap anak-anak itu takut. Kayak oh ini guru saya. Udah marah ya bu Leli. Nah gimana ibu Leli. Ya kebetulan kan saya juga jadi. Staff pelayanan anti-bully. Sekolah kita kan sudah dapat sertifikat sekolah anti-bully. Sekolah anti-bully. Sekolah ramah anak juga. Terus juga sekolah adiwiata. Nah jadi kami sudah berkoordinasi dengan guru-guru. Di rapat-rapat juga sudah sering di-share. Bahwasannya untuk menciptakan anak itu disiplin. Kita menerapkan kesepakatan kelas dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat. Satu sama lain. Semuanya berargumen. Misalnya. Kalau ribut. Konsekuensinya apa. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Mereka sendiri yang memberikan sanksi. Jadi ada MOU-nya ya berdua. Ada kesepakatan antara guru, murid, dan murid-murid yang lainnya. Jadi mereka belajar untuk disiplin. Ketika mereka melanggar. Mereka harus terima konsekuensinya. Seperti itu. Dan Alhamdulillah. Semenjak dijalankan kesepakatan kelas ini. Sudah mulai tertib. Seperti itu. Sebelum pembelajaran. Kalau di zaman dulu ya. Untuk kita juga tidak bisa menyalahkan gurunya juga. Karena faktor zaman dan lain-lainnya. Kan dokter benar-benar yang kayak. Kalau ribut dipukuh. Kalau ribut di. Apa namanya. Kasih punishment yang benar-benar. Kadang di luar nyalah. Iya betul. Jadi kalau sekarang. Tidak boleh. Sudah. Hak azazi udah ditegakkan dulu ya. Tapi tentu bu. Ada gak kesulitannya bu. Sebagai seorang guru. Untuk. Tetap menjaga wibawa. Namun. Dekat. Sama siswa. Jadi kayak. Saya tetap gurunya. Tapi saya juga temanmu. Saya juga sahabatmu. Pastikan. Siswa ibu ada yang tetap surat. Tetap. Apa namanya. Cerita dengan bu Lely. Pasti ada yang seperti itu kan. Betul. Bagaimana bu ya. Menciptakan. Perasaan seperti itu bu. Saya tetap gurumu. Tapi. Disini saya juga temanmu. Nah seperti itu bu. Jadi kan memang disini juga. Kebetulan ada. Pelajaran BK ya. Bimbingan konseling. Kembali ke guru kelasnya masing-masing. Oh bimbingan konseling. Kembali ke guru kelas. Jadi ya. Setiap anak itu. Ada beberapa anak yang memang. Seperti teman ya. Sering curhat. Karena memang. Disini kan saya. Melakukan pendekatan. Peserta didik itu. Bagaimana mereka nyaman di kelas. Dan bisa. Masuk. Apa yang saya ajarkan. Jadi. Kalau misalnya ada masalah. Saya juga memberikan peluang gitu. Sebagai guru yang baik. Melakukan pendekatan. Karena kalau kita malah menjauh. Ke peserta didik. Sepertinya mereka nanti malah. Tidak dekat dengan kita. Seperti itu. Tapi sesuai dengan batasan. Benar. Batasan guru dan siswa. Benar. Jadi. Kayak lebih ke pendekatan bu ya. Tentu menerapkan. Berbagai macam konseling. Iya betul. Jadi boleh itu. Juga guru kelas. Wali kelas. Wali kelas. Merangkap. Sekolah anak. Iya. Karena kan memang. Sekarang wali kelas. Kalau belum ada guru BK nya. Kembali ke wali kelas yang masing-masing. Sekolah anak. Merangkap juga. Apa ya. Sebagai seorang ibu juga. Iya. Ibu kedua. Ibu kedua setelah orang tuanya. Jadi. Sebenarnya. Mengapa BK dan lain-lain itu dilimpahkan pada guru kelas. Mungkin karena guru kelasnya itu yang paling mengenal anak-anaknya kali ibu ya. Betul. Karena tidak ada yang lebih mengenal anak-anak kecuali guru kelasnya. Ya karena kan memang. Mereka kan setelah di rumah. Separuh waktunya kan ada di sekolah bersama saya wali kelasnya. Seperti itu. Berarti seluruh mata pajaran ibu. Kita yang ngajar. Iya kecuali pai sama olahraga aja. Oh jadi. Khusus mata pelajaran olahraga dan juga agama. Sama agama. Ada guru mapelnya. Ada guru mapelnya. Ada kesulitan enggak ibu? Karena kan berbagai macam itu ips. Terus ngajar IPA. Terus ngajar matematika. Lajar persenisnya. Ada enggak ibu kesulitan itu sendiri? Kalau kesulitan itu pasti ada ya. Tapi kan bagaimana seorang guru itu mencari tahu atau mencari solusi dalam pembelajaran. Jadi kita terus menggali kepotensi diri kita. Kan sekarang sudah zaman canggih. Kita bisa belajar melalui internet. Baik searching di Youtube. Atau di PMM. Sekarang kan sudah dibantu oleh pemerintah dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi ibu seorang guru pun tetap membutuhkan guru. Dalam artian tetap belajar. Harus. Harus belajar terus. Untuk menggali kompetensi. Kembali kompetensi tentu. Baik ibu Leli. Kita sudah bahas soal anak murid bu. Karakter. Menghadapinya. Dan masih banyak lagi. Lalu sekarang pengen tahu nih bu. Tentu sahabat rumah di rumah juga pengen tahu. Bagaimana seorang mu Leli cita-citanya ke depan bu. Pastikan di dalam dunia pendidikan ini. Khususnya di guru. Mempunyai jenjang karir. Betul. Entah itu menjadi guru penggerak. Entah itu menjadi. Kalau di sekolah kan. Tertinggi kan kepala sekolah bu. Atau mungkin pengen jadi pengawas. Atau pengen jadi kepala dinas. Tidak tahu ya ke depannya. Bagaimana? Seorang mu Leli. Adakah cita-cita bu. Pengen jadi apa gitu. Dijenjang karir sebagai seorang guru. Harapan yang pertama. Yang pastinya saya kan sekarang lagi ikut seleksi guru penggerak. Sekarang lagi nunggu jadwal pengumuman. Tahap tiga. Tahap tiga. Insya Allah tanggal 23 katanya pengumuman. Semoga lulus. Amin. Sahabat rumah kita doakan. Semoga mu Leli lulus. Amin. Angkatan sebelas guru penggerak. Amin. Amin. Itu kan sebagai batu loncatan. Guru penggerak itu kan instruktif pembelajaran. Menjadi seorang pemimpin. Yang pastinya saya ingin menjadi lebih baik lagi. Bukan sekedar guru. Tapi sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa jadi. Kalau ada rezekinya bisa menjadi kepala sekolah. Sekolah atau pengawas. Dan bisa jadi ke. Kepala seksi bidang. Di dinas struktural. Dinas pendidikan. Yang tadinya berhubungan langsung dengan siswa. Kali ini kita berhubungan langsung dengan masa depan siswa. Betul. Dengan kualitas kurikulumnya tentunya. Betul. Betul. Jadi ada bu niatan untuk terus menjenjang karir. Ada pasti. Pasti ada bu. Kalau ibu Leli. Kalau nanti kedepannya. Jadi bu. Tercapai cita-cita sebagai kepala sekolah. Misalkan bu. Yang terdekat bu ya. Di grup berat di sekolah. Adakah bu inovasi terbaru. Yang pengen ibu terapkan. Pada sekolah yang nanti ibu pimpin. Pasti. Yang pertama yang akan saya perbaiki. Itu sesuai dengan kualitas pembelajaran. Itu yang paling utama saya perbaiki. Setiap kelas itu kalau bisa guru-gurunya itu. Sudah melek teknologi. Dimana sekarang kan perkembangan zaman. Kan teknologi itu sangat utama ya. Jadi. Dan memang kebetulan. Teknologi sekarang ini memang agak kurang. Di zaman era-era ini. Maksudnya itu guru-gurunya masih harus memperdalami lagi. Tentang IT tersebut. Harus belajar lagi. Ya jadi baik sarana-persarananya. Ditambah lagi. Media-media yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang itu. Ditingkatkan lagi. Seperti itu. Banyak sekali PR-PR. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih fokus ke teknologi juga. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajarannya. Tetapi tentu diiringi dengan pelatihan. Betul. Pelatihan. Pelatihan. Diklat-diklat. Dan masih banyak lagi tentu ya. Ibu. Ibu. Kalau kita menirik ke belakang, Bu. Ke masa lalu. Di tahun 2011. Mulai tadi, Bu. Dan sekarang sudah 2024. Tentu ada perbedaan, Bu. Baik dari segi mengajar. Baik dari segi media pembelajaran. Betul. Bagaimana, Bu. Adakah perbedaan yang signifikan? Dan jikalau ada. Bagaimana Ibu mengatasi dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut? Kalau masalah perubahan itu ada ya. Yang jelas perubahan kurikulum. Itu kerasa, Bu. Saya sekolah zaman KTSP. Iya. KTSP, KBK, terus K13. Ini KUMER, kurikulum Rdeka. Nanti mau diganti lagi kurikulum nasional. Sudah sewakin ditingkatkan tentunya, Bu. Iya, banyak sekali. Yang pastinya dalam proses mengajarnya pun itu sudah banyak yang berubah, ya. Benar, Bu. Baik dari sintak-sintaknya, harus menggunakan apa. Ada juga dalam kata-kata, misalnya CP, KTP. Nah, itu sebenarnya banyak sekali guru-guru itu yang masih belum paham, gitu loh. Dari KTSP saja langsung meloncat ke K13. K13 itu juga K13 masih merabah-rabah. Apalagi kami kan baru, ya. Kurikulum Rdeka ini baru tahun ini. Dan kelas 1, kelas 4, ya. Jadi, saya juga masih belajar tentang kurikulum Rdeka. Dan itu menurut saya harus memang benar-benar didalami. Bagaimana kita memaknai pembelajaran atau mencari solusi dalam proses mengajar itu sangat-sangat penting, gitu loh. Jadi, ya saya juga masih belajar, ya. Jadi, saya juga masih terus mencari-cari tahu. Apalagi ini mau berubah lagi ke kurikulum nasional, baru mau belajar, terus berubah lagi. Nah, itu sangat, apa ya, menurut saya. Ekspres sekali, Bu. Iya. PR juga sih buat kami guru-guru ini. Cuman ya harus, tuntutan zaman ya harus diikuti lah. Mau tidak mau. Mau tidak mau harus diikuti. Ada yang beradaptasi, Bu. Betul. Jadi, kalau dipikir-pikir, Bu, semuanya serba ekspres, Bu, ya. Serba cepat. Iya. Harus beradaptasi. Jadi, K-13 langsung ke kumer. Kalau nggak salah, Bu. K-13 itu kan di tahun 2013. Tapi kalau kami merasakannya di era saya, saya waktu itu SMA, Bu. Jadi, penerapan K-13 itu di tahun 2015. Saya udah mau lulus SMA lagi. Jadi, memang benar kata Ibu. Saya pun melihat di lapangan ya, guru-guru saya itu, belajarnya sistem kebut. Benar-benar yang kayak perjalanan yang tidak mudah, Bu, ya. Betul. Lagi, mengajar seorang-orang SD yang dimana. Yang banyak karakter yang beda-beda. Karakter yang harus dijaga. Iya, betul. Yang harus dijaga. Benar sekali. Bu Leli, kalau kita tadi udah bahas soal kurikulum, Bu, ya. Yang tentunya berimas pada anak-anak. Yang tentunya juga mood anak itu akan menjadi naik turun, Bu. Dalam sisi pembelajaran. Bagaimana seorang Bu Leli mengatasi mood anak yang naik turun biar tetap stabil dan tetap konsentrasi belajar? Bagaimana itu, Bu? Terus, Rah. Ini saya sebagai seorang guru itu lebih senang kelas itu ramai, ya, Bu. Dalam hal ini, saya lebih menerapkan metode yang berbeda. Saya lebih menekankan ke medianya. Misalnya nih, kelas saya itu biasanya disebut dengan kelas ramai. Ih, kelas Bu Leli ini kayaknya nggak pernah belajar ya. Kok rame terus. Padahal sebenarnya saya itu mengikuti karakteristis siswa. Nah, jadi saya menggunakan beberapa metode mengajar agar mereka tuh nggak bosan. Nggak, yang seperti zaman kita dulu kan catat buku sampai habis gitu kan ya. Resum, resum, resum. Gurunya memberikan tugas kemudian pergi. Nah, enggak. Kalau saya memang lebih ke menekankan model pembelajaran. Misalnya nih, saya belajar dengan lingkungan sekitar. Kemudian bisa juga saya menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai zaman sekarang. Misalnya session-resession, kemudian PBL, project, project-based learning, kemudian inquiry. Atau mereka langsung praktek eksperimen, seperti itu. Nah, saya ya melaksanakan seperti itu. Dan juga tidak lupa icebreaking itulah. Nah, karena mereka tuh hobi yang bergerak-gerak. Apalagi kalau anak-anak SD ini kan hobi yang ini ya, yang rame. Biasanya main. Iya, bermain tapi sambil belajar. Quiz-quiz. Karena kan sudah banyak quiz dari Quizi, dari aplikasi WorldWeld. Terus juga ada yang juga dari Kahoot. Kan macam-macam. Nah, itu saya, alhamdulillah saya praktekkan gitu. Jadi, anak-anak itu happy. Happy. Harus happy. Iya. Belajar sambil bermain. Karena nggak langsung inovasi seorang Mulele tuh harus di-upgrade terus, Bu, setiap hari. Iya, makanya. Hari ini memikir main apa ya hari ini ya? Game apa ya hari ini ya? Apa ya? Model pembelajaran apa ya? Yang tepat ya, biar anak itu nggak bosen. Nggak bosen. Gitu ya, Bu. Tapi dalam praktiknya, Bu, pada saat di kelas. Bagaimana, Bu? Lebih mudah anak itu mengingat dan menerapkan sistem kita dulu. Menghapal. Gitu sama menghapal. Atau lebih mudah memahami dan mengingat juga untuk anak-anaknya ketika dikombinasikan antara bermain dan belajar. Lebih cepat ingat yang mana anak-anaknya. Kalau menurut perkembangan zaman anak sekarang lebih bermain sampe belajar. Beda dengan zaman kita dulu ya, kayaknya. Benar dulu, ya dulu kan, Bu, hafal, 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 hafal. Oh iya, memang sesuai dengan zamannya tadi ya, anak-anak sekarang. Kalau nggak hafal, keluar kelas. Benar, Bu. Jadi, secara nggak langsung, Bu, kalau menurut Ibu, sudah semakin baik, Bu, ya, kurikulum kita. Gurunya sih yang harus. Gurunya yang harus semakin baik. Makanya saya bilang ke kualitas pembelajaran, itu baik di gurunya maupun seharusnya juga. Karena sebagai pencipta sumber daya manusia yang luar biasa, tentu harus menjadi luar biasa terlebih dahulu. Betul. Betul, Bu, ya. Baik, sahabat rumah di rumah, kalau kita melihat seorang Muleli untuk mengajar, yang menciptakan ada icebreaking tadi, Bu, ya. Ada game. Tentu sahabat-sahabat rumah dari rumah itu bisa menerapkan, ya. Pasti, Bu, banyak teman-teman yang sekarang lagi musing, mengajar menghadapi anak-anak tentunya. Oh iya, Bu, kan kami kan kaula muda, Bu. Kelahiran tahun 2000-an. Saya-saya 2001 menuju 2002. Sekarang baru 22 tahun. Sudah capek dalam hidupnya, Bu. Kadang. Kita mikir, kemana ya saya ke depannya ya? Kemana ini, kemana itu? Sedangkan melihat perjuangan ibu yang sudah honorer lebih dari satu dekade, 10 tahun lebih, pantang mengerah. Sedangkan kami baru lulus kuliah, kayaknya udah gerah. Nah, bagaimana Muleli motivasinya untuk kami-kami kaula muda yang terus berproses dengan cita-citanya masing-masing untuk tetap konsisten dan pantang mengerah seperti ibu dari dulu? Boleh memotivasinya, Bu? Teruslah berjuang. Kita harus ingat tujuan hidup kita itu mau kemana. Setiap sesuatu hal itu pasti ada cobaan, rintangan. Kita harus menjalannya dengan ikhlas. Dan kita harus jalanannya dengan sabar. Segala sesuatu yang ada di kehidupan ini, itu sudah takdir Allah memang. Tapi, untuk mencapainya itu ada di diri kita sendiri. Ada kemauan dari kita sendiri. Jadi, teruslah semangat. Terus gapai cita-citanya. Jangan sampai menyerah. Karena banyak orang-orang di bawah sana atau di belakang kita itu yang lebih susah dari kita. Jadi, tetaplah semangat selalu. Apa yang ingin kalian capai, teruslah dicapai. Janganlah menyerah. Karena saya juga pernah mengalaminya di masa itu. Ya, benar-benar pasti Muleli pada saat itu pernah juga di posisi kami. Betul. 21 tahun, 20 tahun, 23 tahun, Bu, ya. Betul. Kalau kita kayak kamera anak muda itu ada kata-kata seperti ini, Bu. Apa namanya? Jangan semangat tetap menyerah. Jangan semangat tetap menyerah. Kita harus balik itu. Kita satu lainnya sama. Jangan mudah menyerah. Nah, tetap semangat. Tetap semangat. Dan juga katanya, Bu. Ada suatu quotes-quotes itu bilang. Ada yang masalahnya lebih besar dari kamu tapi tidak seberisik kamu. Benar-benar. Jadi, benar-benar kita harus tetap melihat ke bawah untuk tetap semangat. Jadi, teman-teman. Benar kata Bu Lely. Kita sebagai kaulah muda, saya, dan teman-teman di rumah, tentunya harus terlalu semangat, Bu, ya. Betul. Semangat terus. Konsistensi Bu Lely udah satu dekade mengajar. Gak satu dekade sih. Sepuluh tahun, Bu, ya. Sepuluh tahun lebih. Tapi tetap bisa konsisten dengan dirinya. Dan sampai sekarang mencapai cita-citanya, Bu, ya. Udah jadi PNS. Alhamdulillah. Masya Allah, itu pun karena tahan banting kita, Bu, ya. Seberapa besar waktu itu jadi gaji monorer. Kita bertahan di rumah juga, tapi, Bu, ya. Iya. Benar sekali. Jadi, teman-teman di rumah, semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman di rumah juga. Dan cerita Bu Lely bisa menjadi inspirasi kita. Terima kasih, Bu, untuk motivasinya. Untuk kami kaulah muda. Semoga Ibu tercapai segera cita-citanya. Amin. Dan semalukan jenjang karir yang Ibu inginkan. Amin. Terima kasih, teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan podcast. Wawancara eksklusif kita bersama salah satu semifinalis guru favorit SD. Sekota Palembang. Dengan Ibu Lely tentunya. Iya. Baik. Saya Jenny dan Bu Lely. Kami pamit undur diri. Salam rupa.